Assalamualaikum Ustadz, saya Ibu Mira dari Surabaya. Saya mau tanya Ustadz, apa yang dilakukan suami jika istrinya mengalami sindrom baby blues pas kamu lahirkan? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, terkait tentang pertanyaan Anda, baby blues sindrom ini adalah satu kondisi di mana seorang wanita itu mengalami kegelisahan, kegundahan, kecemasan paska melahirkan. Biasanya kejadian ini dialami sekitar dua minggu paska melahirkan. Yang harus kita hati-hati, jangan sampai baby blues sindrom ini berubah menjadi postpartum sindrom atau postpartum depresi. Apa itu? Yaitu terjadinya baby blues sindrom ini bukan dalam jangka waktu yang singkat. Dua minggu, empat belas hari ini tetapi bahkan bisa berbulan-bulan atau bahkan bisa bertahun-tahun. Dan kalau ini yang terjadi, sungguh ini sangat bahaya terhadap kesehatan psikis istri atau wanita ini. Gejalanya yang umum terjadi, para wanita ini seringkali mengalami emosi yang labil. Mudah sekali dia marah, mudah sekali dia tersinggung, mudah sekali kemudian dia sangat sensitif. Nah, lalu yang berikutnya ada kecemasan yang sering tanpa diketahui penyebabnya. Lalu juga gejala susah tidur, agak merasa kesulitan, gampang bangun dan seterusnya. Lalu gejala yang muncul pada orang-orang yang mengalami baby blues sindrom ini juga merasa tidak percaya diri. Nah, karenanya yang harus kita pahami saat kita melihat beberapa pasangan kita, istri kita mengalami baby blues sindrom ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudaraku, pastikan sudah ada persiapan sedini mungkin seorang wanita ketika menjelang masa kelahirannya. Karena para wanita ini selalu ketika suaminya di mana dia dalam kondisi hamil kita mengenal istilah siaga, suami yang siap antar dan siap jaga. Ketika ada seorang suami yang memerankan diri bahwa dia senantiasa mensupport terhadap akan datangnya putra sebagai bentuk proses kelahiran dari anaknya ini, maka itu akan membuat istrinya terasa nyaman. Yang kedua, kita membiasakan kepada ibu-ibu yang dalam kondisi hamil ini semakin dekat kepada Allah SWT. Orang yang hamil itu punya kesempatan sangat dekat karena dia tidak mengalami masa menstruasi di mana dia dilarang untuk beribadah kalau sedang menstruasinya. Lalu yang ketiga, pastikan ada istirahat yang cukup untuk para wanita hamil ini. Sehingga jangan membebani dengan beban yang berlebihan saat kondisi istri kita hamil. Kemudian pastikan gizi-gizinya juga, makanannya itu penuh gizi asupannya, vitaminnya juga diperhatikan. Lalu yang tidak boleh ditinggalkan adalah yang keempat, dukungan keluarga. Dukungan keluarga ini termasuk mungkin putra-putranya yang masih kecil, termasuk orang tuanya, termasuk dan yang utama adalah para suaminya. Karena bagi para suaminya yang memiliki istri melahirkan ini dengan penuh kesakitan, dengan penuh cerih payah yang luar biasa ini, suami harus mensupportnya, suami harus mendukungnya, membantu pekerjaan. Dan pekerjaan yang biasa dia kerjakan, melayani bahkan ikut merawat, memandikan putra-putrinya. Semoga dengan empat hal ini, sindrom yang terjadi pada seorang wanita yang melahirkan, segera hilang dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!